Masih bersama kami di live event Presiden Terpilih 2009 dan Pemirsa, kita akan mengetahui seperti apakah harapan dari masyarakat terhadap pasangan SBI Budiono, terutama setelah hasil quick count sejauh ini menunjukkan pasangan nomor urut 2 ini yang memimpin perlian suara. Kita akan tanyakan kepada Edwin Tintin yang masih berada di Pasar Festival Kuningan Jakarta. Edwin, silakan. Ya betul sekali Prabu dan juga Frida, saat ini saya masih berada di Pasar Festival di Kuningan Jakarta Selatan. Dan kalau sebelumnya tadi kita sudah mendengar pendapat masyarakat tentang Pilpres 2009 ini dari kaum laki-laki dan juga generasi muda, saat ini saya akan lebih memfokuskan pada kaum perempuan. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu apakah kemarin menggunakan hak pilihnya? Oh enggak. Kenapa tuh Ibu? Kebetulan saya lagi ke Jakarta, ya itu. Oh Ibu dari luar kota ya? Dari luar kota, kendari. Bukannya itu bisa Ibu, dari putusan MK kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan penggunaan KTP, apakah Ibu sudah mencoba hal itu? Udah, tapi rupanya enggak bisa di sini. Setelah kita urus di kelurahan tempat kami di Jakarta, kayaknya enggak bisa, sulit. Jadi masih terkendala administrasi ya Ibu ya? Administrasi. Iya. Ibu kalau boleh tahu, apakah Ibu bekerja atau Ibu rumah tangga? Saya kerja sebagai guru. Sudah berapa lama Ibu? Maksudnya? Bekerja menjadi guru? Sudah 25 tahun. Oke. Ibu selama sudah 25 tahun ini menjadi guru, menurut Ibu nasib guru sudah sejahtera belum saat ini? Menurut saya belum. Kenapa Ibu? Karena kalau kita melihat instansi lain itu masih, kami guru-guru itu masih jauh lebih rendah kesejahteraan kami dibanding instansi lain. Harapan ke depannya bagaimana? Harapan saya, karena saya sebagai guru, mudah-mudahan Presiden yang sudah terpilih sekarang ini lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, khususnya kami guru-guru Pak. Kalau mengenai harga-harga kebutuhan pokok bagaimana Ibu? Ya, karena saya sebagai ibu rumah tangga, saya berharap mudah-mudahan harga-harga di kebutuhan rumah tangga lebih murah lagi. Lebih murah lagi ya? Iya. Terima kasih banyak Ibu. Ini putrinya? Iya. Oke. Selamat siang Mbak. Siang. Iya. Mbak, apakah kemarin ikut mencontreng? Ikut dong. Ikut ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa nih? Apakah kemarin ikut mencontreng nomor dua yang pada saat ini sudah unggul? Enggak. Kebetulan enggak. Saya milihnya kandidat yang lain ya. Milih kandidat yang lain ya. Oke, tapi kan kalau kita lihat dari hasil quick count, kali ini SBE dan Budiono memperoleh suara 60% atau sangat kuat. Menurut Anda bagaimana nih? Harapan ke depannya bagaimana untuk pemerintahan ke depan? Dengan terpilihnya SBE dan Budiono sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, harapannya sih saya sebagai generasi muda ya, pendidikan gratis, enggak lagi hanya menjadi sekedar wacana, benar-benar bisa diimplementasikan, juga kualitasnya harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi kita bisa lebih bersaing dengan bangsa-bangsa lain, karena kita kan udah ketinggalan jauh banget ya, sepertinya seperti itu. Dan juga soal tingkat kemiskinan, kira-kira nanti pemerintahan SBE dan Budiono ke depan mampu enggak sih mbak mengentaskan kemiskinan? Masalah mampu atau enggak kayaknya hanya waktu yang bisa membuktikan ya, tapi mudah-mudahan bisa ya, saya sih berharapnya bisa. Karena ini kan menyangkut seluruh rakyat Indonesia ya. Mbak ini kalau saya lihat juga mbak kayaknya barusan dari rumah sakit ya. Oke, nah ini soal kesehatan, ini bagaimana? Apakah biaya kesehatan saat ini sudah cukup terjangkau atau enggak? Menurut pendapat saya sih masih banyak sekali ya hal-hal yang harus dibenahi terkait dengan masalah kesehatan Indonesia. Kesehatan, apa namanya rumah sakit gratis, rumah sakit murah kayaknya masih hanya sebatas wacana ya. Belum benar-benar terlihat gitu di masyarakat. Jadi harapannya sih semoga janji-janji terus iklan-iklan Presiden SBY sebelumnya yang katanya ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan gratis itu benar-benar bisa diimplementasikan gitu. Jadi tidak hanya menjadi teori saja ya mbak ya? Betul. Oke, terima kasih banyak. Dan pemirsa sekarang kita akan tanyakan lagi satu pendapat dari warga. Dan sekarang kita akan tanyakan pendapat dari penjual jus. Selamat siang mbak. Selamat siang. Namanya siapa? Riri. Riri ya. Mbak Riri apakah kemarin ikut mencontreng? Iya ikut. Ikut ya? Oke, pilihan politiknya apa nih kalau boleh tahu mbak? Menawar satu. Oke, terima kasih. Nah, ini kan tampaknya kan Presiden kita yang selanjutnya untuk memimpin negaranya 2009-2014 tetap Pak SBY ini. Harapan Mbak Riri bagaimana untuk Pak SBY ke depan? Ya, apa ya. Biar jangan cuma ngubah-ngubah janji aja gitu. Itu harus ditepati omongan dia. Terus, ya jangan apa, yang demo-demo itu nggak perlu gitu kan, cuma omong kosong. Mbak merasa sejauh ini sudah beberapa tahun bekerja, apakah sudah merasa cukup sejahtera hidupnya? Ya, itu sih lumayan. Kamu dari penghasilan atau apa bagaimana? Ya, penghasilan sih ya lumayan sih. Terus ke depannya ini, kira-kira nanti pemerintahan SB Budiono ke depan bisa nggak mengurangi pengangguran mbak? Kira-kira bagaimana? Iya, saya maunya tuh ya biar yang pengangguran itu biar dimudahkan untuk mencari pekerjaan, biar mengurangi pengangguran, dan yang orang miskin itu biar dibantu gitu. Lapangan pekerjaan lebih banyak lagi ya mbak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Riri. Dan Frida dan juga Prabu, itulah dia representasi dari tiga masyarakat yang kita ambil dari berbagai kalangan, dari kaum laki-laki, kaum perempuan, dan juga kaum generasi muda hingga kaum pekerja. Dan pada dasarnya mereka menginginkan hal yang sama, yakni pemerintahan SB dan Budiono ke depan, yang tampaknya sudah akan menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Tidak hanya mengumbar janji-janji saja pada saat kampanye, tapi betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang menjadi suara dan juga aspirasi masyarakat. Kembali pada Anda, Frida dan Prabu. Baik, Edwin Tintin, ya melaporkan langsung dari Pasar Festival Kuningan Jakarta dengan mempertanyakan kepada para wanita-wanita tadi itu. Pintar dulu ya itu tadi Edwin, tadi janjinya mau tanya ibu-ibu katanya. Ternyata ibunya cuma satu, wanita mudanya dua ya Prabu. Baik, selasuk ke Pak Indri ya tadi, seperti rekan kita tanyakan Edwin kepada seorang ibu guru asal kendari yang sudah 25 tahun katanya tinggal di Jakarta. Dia tidak bisa memilih, walaupun MK sudah memutuskan boleh pakai KTP dan kartu keluarga seperti itu. Menurut Anda, hal-hal semak teknis semacam ini kan pastinya disayangkan ya Pak ya. Dan ada seberapa banyak orang yang seperti ibu tadi sebenarnya, yang kehilangan kesempatan begitu kan masalah teknis. Saya kira keputusan MK ini baru menyejukkan saja kemarin ketika kedua calon presiden-wakil presiden komplain ke Ketua Umum KPU. Ya kan? Nah, jadi... Tapi itu hanya dua pasangan yang komplain. Ya hanya justru di situ. Kenapa nomor dua tidak komplain gitu kan? Padahal ini sebetulnya sangat serius, DPT itu. Itu kan hak politik rakyat. Jangankan berjuta-juta, satu orang saja itu pelanggaran terhadap akasasi dari pemilih. Nah, jadi kembali kepada kenapa tidak efektif ini. Setidak efektif apa sih Pak? Suara yang hilang? Bagaimana? Kalau dihitung-hitung berapa mungkin? Anda bisa membayangkan, semua sektor-sektor non-formal. Itu kebanyakan mereka yang disebut circular migration. Migrasi buruh-buruh yang sirkuler. Mungkin sebulan kerja, kemudian satu-dua hari pulang kampung. Dan KTP-nya masih KTP asli. Contohnya saya ini Pak, dari Bandung, di Jakarta. Ya, ini perlakuannya beda. Perlakuan pada wartawan beda dengan... Karena wartawan mungkin. Jadi saya punya teman misalnya, di salah satu pabrik di Surabaya saja. Satu pabrik, burunya 40 ribu. Itu tidak ada seorang pun yang bisa menyontreng. Karena mereka dari pinggiran Surabaya. Kemudian kita bisa lihat, ada pabrik rokok ke diri, pabrik kudus, apa namanya, macam-macam pabrik rokok itu. Banyak sekali buruh. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang tidak punya persyaratan untuk bisa menyontreng di tempat. Sektor informal juga? Sektor non-formal di Jakarta misalnya. Tukang beca, pedagang-pedagang sayur, dan macam-macam itu. Itu KTP-nya, KTP kampung. Dan tidak mungkin mereka pulang kampung hanya untuk itu, karena biayanya kan mahal. Jadi sebetulnya masih banyak yang tidak bisa memenuhi haknya untuk jari wakan negara. Mas Ika, seberapa seriuskah permasalahan ini? Bisa kah mungkin kalau nanti pada kenyataannya, katakanlah, bisa dikumpulkan suara mereka yang tidak tersalurkan itu. Bisa kah itu menggoyangkan posisi SBI Budiono? Yang jelas ya, keputusan MK itu kan keluar hanya satu hari atau 36 jam sebelum pemilu, pemilu presiden. Nah itu kemudian menyebabkan orang juga tidak, apa namanya itu, tidak merasa ada sosialisasi yang bagus gitu kan. Itu satu. Makanya kalau Anda lihat, orang yang menggunakan KTP di dalam pencontrengan kemarin, itu misalnya satu TPS itu berkisar antara dua sampai paling tinggi, 35. Nah kemudian yang kedua, karena ada aturan bahwa dia harus bawa kakak, dia harus di tempat tinggalnya, itu yang kemudian menyebabkan tidak bisa menampung semuanya. Tapi itu semua sudah lewat Mas Iqrat, kita ambil hikmahnya saja secara singkat dari proses demokrasi yang sudah berjalan selama ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang jelas kalau saya boleh menilai secara jujur, yang jelas proses demokratisasi kita itu sudah berjalan dengan baik. Yang ingin saya katakan demokrasi posturalnya itu sudah berjalan baik. Walaupun kita juga mencatat bahwa bahwa itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden itu pelaksanaannya dan pelaksanaannya itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemilu 2004 misalnya kan. Atau bahkan mungkin dengan 99 bahkan ya. Nah kemudian yang lain juga, kita juga melihat bahwa biar bagaimanapun juga pemilu, bahwa itu legislatif maupun pilpres, sudah berjalan dengan aman. Dan itu saya pikir satu bukti yang cukup baik ya. Walaupun lagi-lagi sebetulnya dari tingkat pilihan orang, sebenarnya kita juga tidak berbeda dengan orang-orang di Eropa Barat ya. Yang juga kadang-kadang saya juga merasa lucu saja kan. Saya beri contoh misalnya sudah jelas-jelas sistem kapitalisme itu gagal membuat mereka itu maju kan. Tapi kok yang terpilih di negara-negara Eropa Barat itu masih partai-partai berasal dari sayap kanan. Bukan partai sosialis atau partai berasal dari sayap kanan. Ya saya kira saya tidak bisa mengatakan bahwa perubahan itu harus akan berlangsung secara cepat. Tapi paling tidak sedikit lebih baik gitu. Cuma seperti tadi kita akui kenapa kok ada KPU yang semacam itu gitu kan. Dan sayang sekali. Mestinya kita melakukan perubahan-perubahan secara konsisten sekarang lebih baik dari kemarin. Dan 2014 harus lebih baik dari sekarang. Jadi tidak mungkin ada perubahan radikal. Termasuk juga tadi gaji guru. Tidak mungkin gaji guru naik 100 persen gitu kan. Uangnya dari mana gitu kan. Yang penting sudah berjalan dengan baik namun masih ada yang masih seharusnya bisa diperbaiki. Baik terima kasih Pak Indriya Samego peneliti senior dari Habibie Center. Dan juga Mas Ikranusabakti peneliti dari LIVIT. Terima kasih atas waktunya di Metro TV.